Intro Jadi yang mengajak saya dan pembimbing saya adalah sosok orang yang satu ini ya. Ini personal sekali nih. Karena saya lahir di kepemimpinan beliau. Ini orang yang luar biasa banget. Saya udah tiga tahun di sini jadi bareng-bareng beliau. Jadi ini dia adalah sosok kakak buat saya. Pemimpin buat saya sekaligus mentor juga, orang tua juga. Wah keren luar biasa ini orangnya. Oke langsung kita panggil aja ya. Oke. Ripsa, Ripsa. Gak tahu sekali lagi. Thank you, Sam. Thank you. Thank you, Marnoff, Sam. Selalu bahagia banget ada di tengah-tengah Legacy, teman-teman. Teman-teman yang merasa bahwa Legacy adalah tempat yang membahagiakan, boleh angkat tangan. Yang di online, boleh angkat tangan. Yang merasa bahwa selama ini gue ada di Legacy, pokoknya ini tempat yang membahagiakan banget. Bring happiness to my life gitu ya. Boleh angkat tangan teman-teman yang di online. Wow. Sekarang teman-teman yang di onsite, boleh bilang kiri-kanan. Eh gue bahagia banget ada lu di Legacy. Gua bahagia banget ada lu di Legacy. Oke. Dan yang paling membahagiakan teman-teman, tahu gak? Bahwa saya ini gak jadwalnya hari ini. Itu yang paling membahagiakan. Saya ini gak jadwalnya hari ini. Dan tadi malam sampai tengah malam. Mempersiapkan slide-nya. Kenapa slide-nya? Karena kalau isinya gak dipersiapkan. Slide-nya yang butuh dipersiapkan. Dan tepuk tangan dong buat isi saya Adri. Karena dia yang gak tidur. Kalau saya sih tidur aja. Dan saya bilang, pokoknya lu siapin aja lah apapun lu siapin. Dan hari ini bener banget ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Legacy hari ini. Dimulai dari kelahiran koko Andre Gunawan tepat hari ini. Gak direncanakan sebelumnya. Bahwa koko Andre lahir hari ini. Terus datang Henry, datang Iung. Wah bener-bener kalau itu direncanakan. Siapa yang tahu bahwa hari ini harusnya ada speaker dari luar Legacy yang harusnya ada sharing di tempat ini. Tahu ya. Jadi saya berharap teman-teman yang datang nih udah jauh-jauh terus berharap ketemu sama Ega. Jangan kecewa ya. Jangan kecewa. Saya lihat ada orang-orang teman-teman baru. Aduh saya sih berharap speakernya yang rada bener. Terus begitu muncul si Riko. Please jangan kecewa ya. Jangan kecewa ya. Tenang aja. Saya pun sama berharapnya seperti Bapak. Saya berharap orang lain itu datang. Dan thank you juga buat teman-teman yang baru datang secara on-site di Legacy. Sekali lagi boleh kasih applause dong. Di belakang Kang GG ini ada kayaknya kembar siam ya. Kalian berdua kembar yang di tengah-tengah siamnya menurut saya. Oh yes. Pernah dance bareng Agmo. Agnes Monika katanya ya. Sebat banget ya. Ini waktu dance yang begitu-begini. Saya bisa lah. Saya bisa lah. Nanti lain kali kalau mau dance lagi ajak saya. Ini waktu saya terbatas terus ngomong terus begini ya. Ngaco bener-bener. Oke. Teman-teman yang sadar bahwa Legacy punya tagline take off. Boleh angkat tangan. Bilang sama-sama. Take off. Oke. Itu sejak camp kita udah canangin tuh. Bahwa Legacy punya tagline ini. Take off. Dan hari ini Adrik kasih judul 101. Katanya gitu ya. 101 apa sih? When take off. 101 when take off. Maaf ya saya ikut baca juga. Karena saya baru lihat ini gak sama kayak teman-teman. 101 when take off. Ada beberapa hal yang secara... Kita kan sering ya ke luar negeri berangkat barang prudensial kan sering ya. Iya. Walaupun saya dua tahun ini udah enggak sih. Waktu kita mau berangkat. Waktu kita mau berangkat. Kita perlu tahu tujuannya kita kemana. Tujuh ya teman-teman ya. Nah. Saya mau ceritain sedikit. Spiel. Tentang six minute bisnis asuransi. Yang teman-teman mungkin teman-teman baru di tempat ini nih. Baru hadir pertama kali gitu ya. Saya mau spill dulu. Six minute bisnis asuransi. Buat apa? Buat teman-teman tahu tempat tujuannya. Kalau kita mau take off tanpa tahu tempat tujuannya. Nanti kita bertanya-tanya. Ketika lagi jalan kita bertanya-tanya. Dan bertanya-tanya tanpa ada jawaban. Biasanya membuat kita kehilangan energinya kita. Kita enggak ngerti. Mau ngapain. Mau kemana. Begitu dapet hambatan. Kita mulai ngerasa. Ngapain buat gini-ginian. Nah hari ini. Gue mau spill sedikit. Six minute. Tentang kayak apa sih bisnis asuransi kedepannya buat saya. Dan teman-teman boleh relatekan itu. Dengan goalnya teman-teman. Boleh ya teman-teman ya. Hal ini. Lagi kita praktekkan juga. Buat teman-teman yang ikutan 40 Days Leader. Kawan saya Edo. Itu menceritakan. Tentang hal ini nih ya. Six minute. Enam menit cerita tentang gambaran besar bisnis asuransi. Yang sedang dimasuki. Yang sedang kita lewati. Di depannya mau apa. Tuh. Ada banyak barang berjatuhan. Ini tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang besar. Mungkin ya. Dan yang besar itu dimulai dari Henry. Jadi kalau teman-teman lihat Henry besar. Itu tanda-tanda. Menang menit ya. Untuk kita ceritain ada apa di bisnis asuransi. Teman-teman yang hari ini hadir sebagai partner. Percayalah. Anda tidak direkrut untuk menjadi partner agen asuransi. Penjual asuransi. Bukan. Tapi saya mau ceritain. Ada tiga jenjang. Ada apa teman-teman? Tiga jenjang. Partner. Lalu AAD. Lalu AD. Agency Director. Associate Agency Director. Dan Agency Director. Dan dua angka keramat. Apa teman-teman? Tiga jenjang dan dua angka keramat. 300 juta. 900 juta. Plus tambahannya 4 partner. Dan 6 partner. Ini perlu dipegang mati. Kenapa? Karena tanpa tujuan. Teman-teman tidak akan tahan melakukan action harian. Daily actionnya teman-teman. Tidak tahan. Padahal untuk kita bisa perform. Tadi kok Henry bagus banget ngomong di leader. Untuk kita bisa perform. Setiap orang perlu perform dalam hidupnya. Perlu perform dalam hidupnya. Setiap orang. Walaupun banyak orang di luar sana. Yang akhirnya menjadi mediocre. Yang akhirnya hidupnya hanya bergantung sama orang lain. Akhirnya hidupnya malah menyusahkan orang lain. Karena dia enggak perform dalam hidupnya. Tapi kok Henry bilang bagus. Setiap orang perlu perform di dalam hidupnya. Dan untuk perform di dalam hidup. Dia perlu punya dua hal. Yaitu idea. Apa teman-teman? Idea ketika dia tahu dia dalam kondisi yang enggak nyaman. Dia berpikir. Dia pakai otaknya. Kalau Henry bilang begini. Makanya sekali-kali ya. Lu cobain pakai itu otak lu. Sayang banget. Katanya gitu. Kalau enggak dipakai-pakai sayang banget. Idea adalah buah dari pemikiran. Tapi buah dari pemikiran enggak membuat orang perform. Perlu ada yang kedua. Yaitu action. Action. Dari idea, action. Idea, action. Dan dalam action, ada dua faktor yang membuat action ini jadi perform atau enggak. Pertama, start right. Kuat. Lakukan dengan kuat. Dan yang kedua, lakukan dengan konsisten. Nah gawatnya. Untuk konsisten, orang memerlukan daya tahan. Oke. Dan biasanya orang enggak pernah bertahan. Kalau enggak ngelihat di ujungnya gue dapat apa. Ya. Seven coffee bilang begitu juga. Banyak penulis-penulis besar, pemimpin besar, bilangnya begitu juga. Kalau lu mau melakukan sesuatu, start with the end in mind. Apa yang lu lakukan saat ini, kalau enggak tahu ujungnya kemana, berat. Yang berat-berat begitu, biar deal-an aja. Bukan kita. Oke. AD, AAD, dan partner. Untuk teman-teman yang partner, boleh angkat tangan. Percaya lah, Anda tidak selamanya akan menjadi partner di tempat ini. Anda akan menjadi agency director atau tidak ada lagi di tempat ini. Ya memang cuma begitu. Dari dulu cuma begitu. Yang direkrut sama Henry banyak, teman-teman. Dan semua yang bertahan menjadi agency director dan punya tim besar. Sama kita lihat buktinya Andre. Ya begitu. Yang direkrut sama Andre banyak. Bukan cuma para Winotmi, para Densus yang hari ini ada di legacy. Bukan, banyak. Tapi yang bertahan menjadi somebody. Yang enggak bertahan, dia akan kembali lagi. Enggak tahu jadi apa. So, the choice is yours, teman-teman. Ya. Kalian akan menjadi agency director. Para partner, para partner. Kalian akan menjadi agency director. Why you should be an agency director? Kenapa lo perlu jadi agency director? Karena, gue kasih tahu, waktu saya merekrut satu orang. Ya. Misalkan, saya merekrut Samdian. Rekrut Samdian. Samdian ternyata berpikir, eh iya ya, ini asuransi bagus nih. Terus gue pengen lah buat keluarga gue. Gue pengen ambil program buat mama papa gue. Ambil program buat teman-teman dekat gue. Dan Samdian kan enggak mikirin duit karena dia ngerasa idealisnya. Enggak lah. Duit mah Tuhan udah sediakan. Tapi suka enggak suka, di akhir tahun mau lapor pajak nih. Begitu lapor pajak, Samdian kumpulin berapa yang udah didapat dari Prudential. Ternyata 70 juta. Misalkan. Dalam satu tahun itu, Prudential transfer 70 juta buat Samdian. Ini sebulan cuma berapa? 5 juta lebih, teman-teman. Enggak gede, enggak kerasa sama Samdian. Tapi you know what? Buat gue, si Riko-nya nih ya, sebagai agency director. Dari satu orang Samdian, omsetnya Samdian, gue dapet berapa? Gue dapet 100%. 100%. Dan, bagusnya, kalau si Riko nih, si Riko nih, boleh buka toko tanpa modal. Sekali lagi, boleh buka toko tanpa modal, yang toko itu cuma punya kemungkinan untung atau enggak untung, jadi enggak ada kemungkinan rugi ya, teman-teman. Toko itu cuma ada kemungkinan untung atau break even, atau enggak untung, tanpa modal. Menurut teman-teman, kalau dikasih kesempatan buka toko 5, teman-teman mau buka toko berapa? Kalau kesempatannya boleh, kok lah sampai 10. Mau buka toko berapa? 10. Siapapun pengusaha berpikirnya sama. Betul? Maka saya akan membuka banyak toko. Ada yang untungnya dari satu toko, 100 juta setahun. Ada yang untungnya dari satu toko, misalkan 20 juta setahun. Ada yang untungnya dari satu toko, 50 juta setahun. Berapakah income agency director? Kumpulin semua keuntungannya, totalin agency director dapat itu. So, buat teman-teman yang partner, sekali lagi angkat tangan partner. Bilangin, gue pengen jadi agency director. Oke, gue pengen jadi agency director. Ngapain gue bertahan di partner? Karena bertahan di partner, gak dapat apa-apa, akhirnya gak ada lagi di legacy. Akhirnya entah di mana. Sementara kendaraan ini bisa membuat lo melaju cepat. Ini halaman pertama yang selalu akan teman-teman ceritakan. Ketika nanti, waktu lebaran, teman-teman yang muslim, yang hari ini berpuasa, tapi tetap mau datang training, boleh kasih ya plus dong buat mereka dong. Mereka boleh punya alasan, habis sahur, tidur lagi. Boleh punya alasan. Kenapa? Karena, ya namanya juga lagi puasa lemes. Ya boleh-boleh aja, alasan mah gampang dibuat. Tapi teman-teman yang muslim, hari ini datang, tetap berapi-api, tetap mau belajar, dan saya bilang saya salut. Karena teman-teman pasti paham bahwa ketika teman-teman belajar, meningkatkan kapasitas diri, itu adalah bagian dari ibadah. Benar? Ketika teman-teman ketemu orang, ceritain hal yang bagus, itu pun bagian dari ibadah. Dan teman-teman pasti paham dong, ketika beribadah di bulan Ramadan, pahalanya berlipat umirati. Terima kasih umirati ya. Umirati, semenjak pulang dari Tanah Suci, glowing banget. Buat teman-teman yang di online, teman-teman perlu datang on-site, buat lihat betapa glowingnya umirati. Lanjut. Saya itu sebenarnya lagi ngulur-ngulur waktu, karena pikir, ngomong apa lagi ya? Nah, teman-teman, itu belum apa-apa. Teman-teman belum jadi ko Andre, belum jadi ko Henry nih, yang cengengesan, dan orang lain bilang, lu belum tahu aja Henry, Henry rock. Kerjaannya lebih santai dari buah, katanya gitu ya. Tapi, income-nya gede banget, dan hidupnya enak banget. Iya bener. Iya bener. Karena apa yang Henry dapatkan, apa yang ko Andre mulai dapatkan, mulai cicipi. Ketika jadi agency director, ini ibarat buat teman-teman partner, dan AAD, mana AAD? AAD yang betah banget di AAD, gue mau kasih tau. Ini buat yang betah. Buat yang betah. Buat yang betah ya. Supaya apa? Supaya teman-teman punya awareness, bahwa di tempat ini ternyata gak terlalu enak. Ternyata jadi AAD yang banyak AAD-nya lebih enak. Ini supaya kebangun aja awareness. Takutnya teman-teman para AAD, ah segini juga enak sih, segini juga enak sih misalkan. Ketika jadi AAD, AAD, ko Andre melahirkan siapa? Riko. Semenjak ko Andre rekrut, ceritain ada apa di bisnis asuransi, Riko punya tujuan, Riko punya goal. Waktu pertama, Riko punya goal adalah bebas dari hutang. Dan setelah bebas dari hutang, Riko mulai lagi mikir punya goal apa lagi ya. Saya perlu maju, saya perlu upgrade, saya perlu punya pertumbuhan dalam hidup. Ada enam kriteria hidup, yang kita perlu bertumbuh, yang kita diajarin banget di legacy. Nah, mulai. Saya mulai berpikir buat orang lain. Saya rekrut satu orang. Namanya Westy Revin. Westy Revin yang selalu pakai baju yang harmoni. Aware atau nggak aware? Westy Revin ini seperti pinang di belah dua. Ah, ini ya. Riko dapet, eh ko Andre dapet 10%. Ini para partner, para AAD, gue mau ulang-ulang ini, supaya masuk dalam alam bawah sadar. Iya ya, gue perlu punya tujuan. Perlu punya tujuan. Ko Andre, dari omsetnya Riko, 10%. Dari omsetnya Westy Revin, 10%. Westy Revin punya Sarah Krishna hari ini. Dari omsetnya Sarah Krishna, 10%. Sarah Krishna nanti akan melahirkan adik lagi nih tahun ini. Namanya Nita. Dari omsetnya Nita, ko Andre dapet? Berapa? Dari omset. Dari omset. Lu bayangin ya. Dari Nita, akan lahir Niken. Gue udah lihat dari sekarang, Niken akan menjadi adiknya Nita. Niken lu ada di online atau nggak ada di online, terserah lu. Tapi gue udah lihat, bahwa lu akan jadi adik. Jangan bikin malu ya, kalau gue udah ngomong jadi adik, jadi adik, lu nggak lagi. Berapa teman-teman dari Niken? 100%. Sayangnya, si Riko nggak berpuas diri dengan punya Westy Revin. Melahirkan berdampak dalam hidup Westy Revin. Si Riko ada lagi, Sandian Nita. Oke? Dari Sandian Nita, ko Andre dapet berapa? Gue juga dapet 10. Pokoknya apa yang Andre dapet, gue dapet. Dari Sandian Nita, akan lahir Randy Rahel nih. Yang udah bareng-bareng terus, kalau nggak jadi adik kan keterlaluan ya, Pak? Ya. Udah bareng-bareng terus, kelihatannya, ini pasangan romantis banget, sehati banget. Ya, kalau pasangan romantis, nggak jadi adik kan keterlaluan ya, kan? Randy Rahel, kok Andre dapet? Eh, gue cuma mau bilang, teman-teman. Itu cuma dari seorang Riko. Kok Andre itu ada Victor yang timnya lebih besar lagi. Kok Andre itu ada Willy. Dewa di atas segala umat manusia. Ya. Ada banyak. Dari Riko aja masih berkembang lagi ada Esther. yang tahun depan akan menjadi adik lagi nih. Oke. So, gue mau bilang, hai, para AAD dan para partner, mana yang lo mau? Banyak orang tahu apa yang dia nggak mau. Tapi, coba bertanya-tanya sama diri sendiri. Apa yang lo mau? Kalau lo udah tahu apa yang lo mau, lo siap buat take off. Oke ya, teman-teman ya. Sampai sini Bumpus ya. Kita kembali ke materi. Bilangin kiri-kanan. Di mana posisi yang lo mau? Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu ya. Jangan lo tanya yang sebelah lo, tapi kasih tahu di mana posisi yang lo mau. Nil, lo mau di mana Nil? Benar Nil, mau di ada Nil? Nil, teman-teman, ini kata orang nih. Kata orang. Dan semua buku katanya bilangnya begini. Mereka yang hari-hari ini luar biasa ya. Orang yang berhasil itu, mereka itu ternyata melakukan hal-hal biasa yang kita juga suka lakukan. Bedanya, mereka lakukan dengan luar biasa konsisten. Siapa yang pernah ceritain cerita Pak Welti? Ya, terima kasih. Kamu langsung angkat tangan. Hebat. Hebat loh. Dari kecil udah ceritain cerita Pak Welti. Bagus. Sementara om-om sama Tata Tante yang diajak ngomong ya, enggak respon. Tapi kamu respon. Siapa yang pernah ceritain cerita Pak Welti? Semua orang. Siapa yang pernah sharing tentang manfaat asuransi buat orang lain? Ah, semua orang. Siapa yang melakukan sharingnya secara konsisten setiap hari? Yang membedakan ketika Anda melihat tangan-tangan yang terangkat, oh mereka jadi agency director. Ivan, Sansan. Dengan tangan-tangan yang ya saya pernah cerita, pernah sih, tapi apa nih ya terakhir? Cerita kapan ya? Result-nya berbeda. Result-nya berbeda. Yang dilakukan mungkin sama. Tapi konsisten dengan tidak konsisten, itu seringkali menjadi faktor pembeda result-nya. Clear ya teman-teman ya? So, hari ini Edo kemarin telepon sore-sore ketika gue lagi nemenin anak gue futsal. Toker di sekolahnya. Terus gue bilang, Do, tapi gue mau ngomong apa, Do? Tenang aja kok. Lu mah, pasti bisa ngomong tanpa berpikir. Cuman tipsnya kok, kasih yang teknis-teknis. Jangan yang berboboh-boboh mindset. Ah, ini cukup seru. Kasih yang teknis-teknis. Gue cuman mau bilang, Do, orang itu menurut gue ya, gak pernah kekurangan pengetahuan apa yang mereka perlu lakukan. Mereka hanya kurang konsisten. Tujuh gak teman-teman? Tujuh ya? Di ruangan ini gue rasa gak ada yang gak tahu bahwa orang itu perlu kerja keras untuk mencapai sesuatu. Gak ada orang yang gak tahu, bener gak? Semua tahu. Nah kecil aja ditanya tahu. agen asuransi perlu rajin ketemu orang. Siapa yang gak tahu? Semua orang tahu. Jadi buat apa dong dikasih tahu? Karena semua orang tahu. Bener? Ini lucu banget. Ketika orang pintar masak nih ya, pintar masak nih. dia tahu ada yang namanya nasi, ada yang namanya kecap, ada yang namanya bumbu, garam, dan lain sebagainya. Terus dia lagi bikin. Terus dia ngomong sama orang yang jadi customer-nya. Dia ngomong begini, kamu tahu gak? Ini tuh nasi goreng. Padahal si customer-nya itu yang pesen di waiter, sama waiter-nya pesen. Saya pesen nasi goreng yang spesial. Dibikin. Terus dia bilang ke si customer-nya, Pak, Bu, tahu gak? Ini tuh nasi goreng. Menurut lu silly gak sih? Silly. Dan gue percaya semua yang datang ke sini dengan pesanan. Pesannya apa? Pengen merubah kehidupan. Ada sesuatu yang pengen merubah dalam hidup gue. Gue pengen punya income yang lebih baik. Gue pengen punya kehidupan lebih baik. Pengen punya waktu berkualitas sama keluarga. Bener? Semua udah ada pesanannya. Dan lo tau dong kenapa lo pesen ini? Kenapa lo pesen nasi goreng? Karena gue udah liat gambarnya. Gambarnya tuh gitu tuh. Nasinya warnanya coklat terus ada telur di atasnya gitu ya. Di dalamnya ada ini. Itu udah kebayang. Karena itu lo pesen kan? Dan lo gak perlu orang. Si cook-nya itu, safe-nya itu gak perlu datang keluar dan menjelaskan. Pak, Pak, tahu gak sih? Ini nasi goreng. Gak perlu. karena lo udah tahu. Cuman problemnya seringkali kita tidak melakukan apa yang kita sudah tahu. Bener ya teman-teman ya? Itu bukan tentang Anda. Itu tentang saya. Saya pun begitu. Kenapa saya belum menjadi seperti orang-orang lain yang saya inginkan? Yang saya juga pengen lo ada di posisi itu? Bukan saya gak tahu. Bagaimana Edo dan Glenn yang begitu di tahun 2022 ya begitu punya prestasi yang bikin iri sebenarnya buat gue. Tapi ya mereka membayar lebih dari apa yang saya bayar mungkin. Boleh masuk ke materi? Lain saya. So banyak orang banyak orang melakukan tapi sedikit orang melakukan dengan konsisten. Boleh bilang kiri-kanan. Saya yang konsisten. Apa yang perlu dilakukan supaya kita bisa bertahan dalam konsistensi? Yang perlu dilakukan tadi di awal kita udah buka dengan goal. Tujuan. Ketika kita take off teman-teman tahu gak? Itu take off itu posisi paling deg-degan gak nyaman gak enak kadang-kadang pengen muntah kadang-kadang bikin pusing kalau orang yang punya sinus ya. Ketika lagi take off itu tuh kadang-kadang aduh kepala tuh kayak mau pecah. Ah gue pernah disitu kalau pas lagi pilek gak nyaman. Tapi apa yang membuat orang-orang dalam kondisi di stretch dan gak nyaman mereka tetap bisa mempertahankan konsistensi. Gue menemukan ada tiga hal. supaya kita tetap aware tetap aware tetap attached dengan goalnya kita. Tetap pegang bahwa gue mau dapat goal ini. Kenapa gue lagi capek-capek begini? Karena gue mau dapat goal ini. Kenapa gue sekarang harus datang ke legacy sementara orang lain lagi liburan? Karena gue mau dapat goal ini. Tiga yang menjadi agar untuk menolong kita punya tetap awareness. Yang pertama adalah leader. banyak partner teman-teman partner ketika Anda ketemu orang gak closing. Ketemu orang orangnya gak mau. Angkat telepon bikin janji orangnya gak datang. Gue cuma mau bilang itu bukan waktu yang tepat untuk Anda menjauhi leader Anda. Untuk Anda menjauhi telepon dari leader Anda. Ketika GG telepon sama kalian. Kalian namanya siapa sih? Yang twins. yang twins. Andri sama Andre. Yang tengah, yang tengah. Indra ya. Oke. Kalian kayaknya kembar lah sama istri gue. Andri, Andre, Adri. Rambut udah mirip. Ini kembar. Ya. Gue cuma lu bilang hai teman-teman para partner baru ketika lu lagi gak nyaman dan ditelepon sama leader lu leader lu itu lagi care sama lu untuk membantu lu ketika lu dalam kondisi yang gak tahu harus ngapain gak nyaman belum punya skillnya gue cuma mau bilang leader lu udah punya skillnya. Leader lu pernah ada di posisi itu dan pernah melewati posisi itu that's why dia jadi leader. Jadi ketika dia telepon jangan dihindari orang mau nolong lu kok kabur. Yang model begitu tuh dia sedang memutuskan mau take off tapi begitu fly dia begitu mau take off dia keluar pintu jarurat dan loncat. Jadi apa-apa. Cuman jadi bubur. Gak jadi apa-apa. Bubuk kalau kata orang sudah bilang ya akan akan lebih parah. Semakin lu menghindar dari leader lu akan lebih parah. Di masa kita gak nyaman justru waktunya kejar leader lu karena dia pernah ada di situ dan dia pernah lewatin posisi itu dan lu tahu dong ketika lu jadi adek leader lu kecipratan lu tahu dong jadi leader lu tuh pengen lu jadi adek. Ya Yuli Eca Westy Revin itu seneng kalau kalian jadi adek jadi kalau Westy Revin lagi pengen bantu kasih makna dia bukan mau cerewet kayak mama yang siang hari gitu ya bangun tidur terus digangguin sama anaknya cerewet bukan tapi Westy Revin itu pengen Eca sama Yuli jadi adek segera karena itu mereka rekrut kalian bukan untuk jadi partner bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun dan akhirnya gone hilang ya jadi please teman-teman kasih makna ketika kita dalam kondisi terpuruk itulah waktunya kita mendekatkan diri pada ilahi bukan mendekatkan diri pada leader lu dalam kondisi terpuruk justru itu waktu yang paling tepat setuju para partner kalau lu lagi closing-closing banyak gak usah telepon leader lu gak apa-apa biarin aja leader lu juga mungkin lagi di Bali holiday gue cuma lu bilang ketika lagi terpuruk lagi gak nyaman lagi distress lagi kecewa lagi sedih itu waktu yang tepat love one leader lu yang kedua adalah community ada banyak orang yang bilang begini ah gue gak enak ada anteng ke legacy kenapa ya gak enak aja orang lain kalau gue liat ya berdiri namanya dipanggil closing namanya dipanggil gue tuh gak pernah dipanggil gue cuma lagi tunggu aja kapan Tuhan panggil enggak juga cuman gue cuma mau bilang come on guys saat lu belum dipanggil panggil oleh MC karena namanya belum tertera seperti C.Sherly hari-hari ini misalkan ya justru itu waktu yang tepat untuk datang ke community waktu yang tepat untuk kita blend in to community tempat dimana orang bertumbuh bareng-bareng dan kita aware saya belum bertumbuh karena kalau lu gak ada di komunitas kita juga gak tahu kita bertumbuh atau enggak karena kita gak lihat orang lain bertumbuh atau enggak juga ini waktu yang tepat untuk datang ke community dan yang ketiga adalah brother keeper ini banyak dilakukan di legacy menarik sekali menarik sekali ada orang-orang yang gak sepohon nih ya teman-teman tahu ya kalau gak sepohon itu artinya dia kalau closing pun gak dapat apa-apa tuh dari atasnya atau dari bawahnya gitu ya gak sepohon mereka bergabung bersama-sama mencari orang yang satu visi bareng-bareng para partner kalau lu pengen jadi ajakin jadi brother keeper lu saling menjaga satu sama lain saling memback up punggung masing-masing kalau ada orang-orang yang lagi down lu bisa kasih tahu yuk kita kan punya tujuan yang sama yuk tahun depan kita perlu jadi AAD ayo yuk yuk maju bareng-bareng yuk find your brother keeper para AAD yang lu merasa ih gue udah bosen banget jadi AAD gue pengen jadi AAD baru kepikiran sekarang kemarin-kemarin gue pikir enak jadi AAD tapi ternyata setelah jadi konggong kayaknya lebih enak jadi AAD deh nah kalau lu sudah menemukan itu find your brother keeper lu pengen jadi AAD juga gak tahun depan pengen bareng-bareng yuk eh ini dia udah ketemu ya brother keepernya ya Fika ya sama Mbak Ida tadi udah pegang-pegangan gitu kan ya jadi dua-duanya sister keeper ya pasti jadi AAD tahun ini atau belum tentu kita jadi saksinya ya teman-teman mereka tuh ya Fika sama Bu Ida gue gak tau karena gue gak liat tangannya dia liat Bu Ida tangan sebelahnya pegang Marina atau enggak gue gak tau nih oh pegang ya pegang ya jadi mereka bertiga akan jadi AAD tahun ini katanya Kho Iwan dipegang juga sama Marina gini atau gimana tadi soalnya sempat agak meremelek gini itu itu dipegang atau ngantuk Kho Iwan enggak ya enggak ya enggak enggak apa-apa lah tapi kalau Kho Iwan juga mau bareng-bareng sama ini trio darah ini ya teman-teman boleh pegang Kho Iwan boleh pegang yang mana aja sister keeper or brother keeper or brother sister keeper pokoknya orang-orang yang satu visi sama lu dan mau berjalan bersamaan karena ada orang yang bilang gini kalau lu mau lari cepat lu lari sendirian mungkin bisa tapi kalau lu mau lari jauh lu perlu lari banyakan rame-rame transfer energi satu sama lain saling menguatkan satu sama lain dan di bisnis ini kalau teman-teman ada yang suka baca buku tadi kita ngobrol sama Hendri ada bukunya Simon Sinek yang terbaru namanya Infinite Game bisnis itu Infinite Game bukan eh gue mau jadi adek terus udah game gue selesai bukan bisnis itu Infinite Game sampai kapan gak tau ketika gue udah jadi adek jadi apa lagi nih gue melahirkan udah banyak adek nih setelah itu gue jadi apa lagi nih bisnis itu Infinite Game gue mau punya tim di Bandung udah gitu gue punya tim dimana lagi nih dan yang namanya Infinite itu namanya panjang teman-teman yang namanya Infinite itu bukan short term dia long term dan untuk long term lu butuh brother and sister keeper gak bisa jalan sendirian banyak orang yang kita lihat di Prudential dia hebat jalan sendirian sampai satu hari dia merasa stuck dan dia gak ada lagi di Prudential tapi disini ini kita membangun bisnis jangka panjang so keep your brother and sister keeper oke ya teman-teman ya yang berikutnya yang nomor dua ketika kita take off gas ball lu pernah lihat gak teman-teman orang mau take off ya pesawat mau take off nih udah gitu dia udah ngegas kan dari nol nih kecepatan nol ya ngegas karena dia butuh momentum kan butuh momentum untuk dia lepas landas tuh ketika dia lagi ngegas gitu ya terus si pilotnya bilang eh gas lagi atau jangan ya jangan-jangan takut terlalu cepet nih gas lagi jangan gas ball teman-teman karena membutuhkan momentum sampai momentum itu datang barulah dia bisa fly gas ball kalau teman-teman yang hari ini udah tau tujuannya kemana oke saya udah punya awareness pager untuk saling menjaga oke saya punya leader saya punya community saya punya brother and sister keeper yang perlu dilakukan adalah gas ball action jangan ngerumpi brother and sister keeper kumpul-kumpul aja ngerumpi ngerujak bareng itu gak bawa kemana-mana ya Fika ya gak bawa even lu ngajakin gua terus Riko ayo dong Riko sama Adri yuk kue tiaw yuk di rumah gua kue tiaw gua kasih kue tiaw gua mau bilang itu gak bawa kemana-mana ya yang bawa lu kemana-mana adalah once lu udah denger lalu gas ball lu boleh denger dari siapapun gua amaze banget sama salah satu timnya Glenn yang kemarin ngajakin kita untuk ketemuan ya ngajakin kita untuk ketemuan terus dia ngobrol minta saran karena dia dalam keadaan gundah-gundala waktu itu ya dia minta ha? gulana kan yang dulu karena sekarang gula itu kan menyebabkan diabetes oh iya jadi dan gua cuma mau bilang ketika udah ngobrol sama siapapun dan lu kembali ke habitat kembali ke kebiasaan lama kembali ke habit yang lama gak bawa lu kemana-mana ya tapi yang akan bawa kemana-mana adalah ketika kita denger kita mendapatkan solusi dari dalam ataupun terinspirasi dari luar lu gas ball lakukan action strong lakukan dengan kuat kalau lu belum yakin nih gua bisa konsisten atau enggak kuat dulu lah minimal kuat dulu lah karena apa? kalau lakukan pelan-pelan hasilnya makin gak kelihatan makin jauh dari konsisten tapi kalau lakukan dengan kuat harapannya adalah ada percikan hasil di awal dan lu ngeliat kalau lu baca bukunya Atomic Habit ya itu manusia itu senengnya yang dapat reward instant nah kalau lu lakukan dengan kuat reward instant itu lebih mungkin untuk kelihatan dan lebih membawa ke arah konsistensi tapi kalau lakukannya juga udah ragu-ragu ragu-ragu kayak belalang sembah gitu ya gini maju-maju mundur maju-mundur what do you expect guys come on karena pola pikir akan menentukan pola aksi seseorang once you punya pola pikir yang bagus Simon Sinek nulis juga di buku Start With Why lu udah tau why you're here dan apa yang membuat bisnis ini bagus buat lu relate-nya dalam hidup lu apa mungkin ada pribadi orang tua yang bisa dibahagiakan mungkin ada anak-anak yang bisa dapet sekolah yang lebih baik mungkin ada apapun lah yang jadi impiannya kalian kalau pola pikir lu udah tau dengan benar memahami dengan benar itu akan tertransfer di pola aksi jadi gak ada orang yang bilang saya ya saya ini rohani banget saya ini spiritual banget saya ini mencintai Tuhan banget tapi saya gak lakukan pekerjaan saya maksimal gak ada karena di kitab manapun yang pernah gue baca ya sampai kitab yang namanya Kung Fu Boy gue bilang iya bener ya penulis suka bilang tuh bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang diperintahkan sama Tuhan ya melakukan sesuatu dengan maksimal itu memang perintahnya supaya kita perform itu memang perintahnya ya jadi di agama manapun gue merasa nih gue merasa kalau lu memang sespiritual itu lu akan lakukan apa yang Tuhan lu bilang kalau memang sespiritual itu dan kalau Tuhan lu bilang aku pengen hamba-hambaku jadi pemalas dan miskin gak pernah gue temukan di kitab manapun karena contoh-contoh nabi-nabi orang-orang hebat yang tertulis contoh-contohnya itu mereka itu pekerja keras mereka itu maksimal dalam melakukan apa yang mereka lakukan jadi kalau pola pikir kita oh saya ini spiritual tapi pola aksi kita gak maksimal dalam bekerja something wrong pasti ada yang salah kalau pola pikir kita saya ini sayang istri dan sayang anak tapi kita gak maksimal dalam pola aksi kita pasti something wrong pasti ada yang salah dengan meaningnya mencintai istri dan anak itu pasti ada yang salah kalau kita bilang saya itu menghormati orang tua tapi kita tidak melakukan aksi kita kerjaan kita dengan maksimal pasti ada meaning yang salah jadi buat para orang tua yang mengasihi anaknya boleh angkat tangan hanya yang mengasihi anaknya oke hanya yang mengasihi anaknya kalau kita gak perform pasti something wrong dengan meaning kerasih yang lu percayai pasti something wrong sampai sini bukus teman-teman ini adalah yang perlu kita cek ada 7 skill dasar yang perlu kita cek supaya kita bisa perform ceklah 7 skill dasar di bisnis asuransi baik leader maupun partner skill dasar yang pertama boleh dibacain sama-sama teman-teman apa? siapa yang pernah bikin daftar nama? semua eh siapa yang selalu menambahkan daftar namanya? setiap hari menambahkan daftar nama baru oh ternyata gak tiap hari that's why kita ada disini hari ini karena kita belum konsisten di dalam list daftar nama skill untuk membangun daftar nama kita suka kepikiran ah udahlah segini juga udahlah that's why kita ada disini hari ini yang kedua apa teman-teman? janji temu siapa yang pernah bikin janji temu? siapa? siapa yang pernah ikutan waiting for the call yang dibawain sama ko Andre dengan sangat bagus siapa? siapa yang melakukan bikin janji temu everyday? no wonder bikin janji temu everyday no wonder edo marno kalau lakukan terus skill bikin janji temu dia akan meningkat jauh di atas orang lain yang melakukannya sesaat-sesaat dan no wonder janji temunya dia akan lebih banyak di padang kita daripada kita nih yang bikin janji temunya kadang-kadang no wonder orang kalau ditelepon dia lebih banyak yang bilang oke deh boleh hari Selasa boleh daripada yang ditelepon kita dan bilang aduh sorry ya kalau asuransi gak dulu lah no wonder kenapa? karena skillnya mereka terasah lebih baik daripada skillnya kita skill bikin janji temu yang ketiga apa teman-teman? apa teman-teman? siapa yang pernah presentasi cerita Pak Welti lah program Pro Cinta lah program Puarisan kayaknya semua orang pernah kecuali yang benar-benar baru ya tapi teman-teman yang baru boleh lihat siapa yang presentasinya everyday? kembali Edo saya pun enggak no wonder ketika saya presentasi rasio closing saya lebih kecil mungkin daripada Edo presentasi karena skill presentasi Edo lebih biasa lebih bagus ketika dia presentasi dia mulai bisa menyadari orang ini lagi hadir penuh atau enggak ketika gue presentasi sedangkan orang-orang lain yang presentasinya kadang-kadang nih dia ngomong aja yang penting-ngomong yang penting beres yang penting beres udah beres tarik nafas lega aduh ya Allah terima kasih udah beres presentasinya sementara yang satu mulai tahu what should I do next oke gue udah presentasi dengan dia dan udah mendapatkan feedback yang baik dari dia yaitu mendapatkan janji temu berikutnya dan dia berapi-api sekali pengen dengar programnya sementara yang lain 15 menit lagi nah sementara yang lain yang lain mungkin merasa ah gue udah presentasi sama kayak yang diajarin di kantor tapi ih ditolak-tolak kayaknya kurang manjur deh mantra-nya handling objection siapa yang pernah dengar kelas handling objection dari Ivan? yang pernah melakukan apa yang Ivan sharing sama kita kepada calon nasabah maupun calon partner yang melakukannya setiap hari bertemu objection setiap hari karena menurut gue kalau orang yang ketemu objection setiap hari berlatih menghandle setiap hari pasti skillnya naik benar? kita itu manusia makhluk adaptif teman-teman kalau kita dulunya bodoh gak apa-apa jangan sampai kita bodoh terus simple ya saya dulu itu ya gak apa-apa tentang dulu gak apa-apa yang penting sekarang dan ke depan jangan sampai lu tahu dulunya bodoh sekarang tidak berubah dan lu berharap tahun depan pinter gak ada clear ya teman-teman ya trial closing follow up exit door exit door itu membuat orang tetap nyaman dengan kita walaupun hari itu tidak terjadi transaksi gak ada hari itu dia merasa oke saya tanda tangan dimana gak ada tapi dia tetap nyaman sama Daniel dan kapan aja Daniel telepon dia main ke rumah dia welcome banget karena pertemuan dengan Daniel itu membawa efek baik dalam hidupnya dia membawa rasa nyaman gue mendapat banyak dari Daniel even hari itu gue belum tanda tangan sama Daniel exit door ada berapa banyak yang keluar dari pertemuan perpisahan membawa kesebalan aduh lain kali gue gak mau lagi ditelepon sama si Riko dipaksa-paksa ya dun so teman-teman ya ya dok good point follow up itu adalah efek samping kalau mau gampang atau gak gampang itu efek samping dari action sebelumnya teman-teman bagus sekali kalau ikutan 40 days 40 days project buat partner ya teman-teman ya itu P1 dan P2 diajarin sama seorang ganteng luar biasa dari legacy nah ikutan ya ikutan P1 dan P2 nya sudah teruji karena udah didiskusikan sama pengalaman para leader apa yang terjadi dan ada kesamaan ada benang merah ternyata orang sulit follow up itu karena di pertemuan pertamanya ada missing link ada hal yang gak bagus yang dia lakukan sehingga kesulitan follow up P2 orang yang ada di P2 ada missing link sehingga dia harus meneror dan menjadi debt collector untuk tanya jadi kok gimana udah dipikirin belum kok gimana kok gimana kok gimana kok gimana kok itu karena ada missing link di P2 jadi bagus banget untuk ikut 40 days yang berikutnya dan pastikan sampai lulus jangan ikut 40 days di tengah jalan gak ada lagi oke ya spill aja nih teman-teman spill aja bagaimana follow up di pertemuan pertama gue akan tanyakan pertanyaan ultimate jadi seberapa penting kok menurut koko untuk melindungi keluarga koko ketika pencari nafkah dipanggil Tuhan setelah menceritakan nih presentasi udah selesai ultimate question yang kita selalu spill seberapa penting kok oh penting banget oh iya boleh tahu kok kenapa kok apa ada histori atau ada pengalaman atau kok pernah lihat seseorang kok yang ditinggalkan pencari nafkah dan kehidupan keuangannya berantakan pertanyaan terbuka untuk menggali lalu berikutnya masuk ke oke kok saya akan bantu untuk bikinin pertimbangan buat koko koko gak perlu ambil kalau koko merasa pertimbangan ini kurang cocok buat koko baiknya hari apa ya kok senin atau selasa depan saya bisa ketemu koko itu pertemuan pertama oke lalu masuk ke pertemuan kedua menurut teman-teman kalau teman-teman lakukan secara sistem nih apa yang udah diajarin legacy seperti tadi Riko ngomong ya akan lebih memudahkan buat follow up pertemuan kedua dan gimana kok follow up buat closingnya ikuti 40 days oke itu kan spil itu kan spil sebenarnya teman-teman bagus juga ya bagus juga ya saya sayang gak ikut 40 days nanti ada best berikutnya boleh the next yang berikutnya yang mau saya sharing adalah ketika kita udah cek skill dasar cek agenda tapi sebelum itu untuk mengetahui buat para leader dan para partner terutama para leader sebagai orang yang dipercaya mitra akuntabilitas si partnernya nih kita bisa bantu partner kita skill dasar mana dari tujuh ini yang dia masih problem caranya gimana caranya di jurnal nah gue sendiri memang cukup struggle berhubungan dengan sistem dan jurnal ya gue punya ke bisa dibilang punya keuntungan untuk punya kreativity yang lumayan tapi buat jurnal tersistem memperhatikan secara runut bersyukurnya gue punya satu istri Adriani Gunawan boleh kasih upload buat Adriani lebih baik Adriani yang cerita karena kalau gue cerita jurnal ini gak valid kenapa? karena gue pun banyak bolong disini ya jadi saran gue buat temen-temen yang merasa kayak gue kok gue gak bisa kok tersistem dan lain sebagainya lu pilih istri kecuali Adri ya ini udah gue ambil lu pilih istri yang lain yuk Cici Adri boleh dibantu untuk ini ini gue mau say thank you dulu buat untung orangnya hadir harinya ada Randy sama Rahel boleh aplos dong buat mereka keluar nah mereka itu kita waktu ini jamannya jaman online ya jadi agenda itu supaya bisa terpatau dengan baik perlu tercatat di Google apa namanya Google Sheet supaya pas partner kita nulis kita leadernya juga bisa lihat gitu ya kalau dulu kan waktu jamannya kalau sekarang lah ya ketemu langsung bisa lihat agenda masing-masing gitu ya tapi kalau waktu itu kita bikinnya di Google Sheet ini tuh daftar 100 namanya ini yang gue capture punya Randy sama Rahel jadi waktu kita bilang di personal talk yang pertama kan perlu punya daftar nama ya mereka bikin lah daftar nama dan ini adalah orang-orang yang mereka sudah temui ini namanya boleh boleh ke atas ke atas aja ya ada judul ya nah nama pekerjaan terus waktu itu ketemuannya onsite atau lewat zoom tanggal berapa jam berapa di P1 nya itu terus geser lagi P2 dan keterangan nah ini waktu orang ke 1 sampai orang ke berapa gue lupa Randy itu P1 semua tapi gak usah bingung kenapa gak ada P2 coba aja lihat dari P1 itu hasilnya apa oh cuman menyimak doang mensupport doang terus iya cuman bilang semangat ya semangat pernah jadi agent pernah kerja di mebank apa yang Randy lakuin cuman ceritain Pak WLT terus dia tulisin lagi dia lengkap banget ya state nya Randy waktu ceritain itu gimana karena di awal-awal seorang partner itu kan lebih baik gak usah langsung jualan tapi kalian mulai terbiasa dulu aja lah membuat diri kalian nyaman ketika cerita jadi bukan tugas pertama itu bukan bikin orang lain nyaman lu dulu aja lu juga belum pernah kan cerita Pak WLT sebelumnya kan nah jadi Randy entah sampai berapa banyak dia masih santuy 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 terus tegas mulai declare oh gue agent prudential gitu ya nah ini kalau teman-teman lihat sampai ke bawah itu tuh udah mulai ada P2 ada di Google Drive ya nanti ya boleh ya boleh ya Ren boleh gak boleh juga gue boleh nah nah waktu gue cek ini Randy itu sampai orang ke 100 tuh P1 P2 nya banyak banget bikin ilustrasi karena kita punya grup WA bar 6 berarti ya hampir tiap hari ada ilustrasi yang dibikin ini tolong bikinin ya perwarisan bikinin PCD bikinin ini bikinin itu pokoknya ilustrasi tuh banyak banget tapi yang gue bingung kenapa gak klosi-klosi nah bagusnya kalau tercatat semua begini para partner nih ya kalau teman-teman catat leader kalian itu gampang buat follow up-nya ya kalau enggak gue misalkan ya partner dateng nih ke gue ya terus bilang pokoknya ya gue tuh udah ketemu orang banyak banget lah udah lah emang berapa banyak orang 7 gitu astaga ya sebulan 7 minta closing tuh gimana gitu tapi waktu liat ini ini pasti ada sesuatu yang salah nih ada missing link tadi kalau kata Moriko ya P1 nya bagus P2 nya juga banyak tapi gak closing berarti dari 7 skill dasar tadi skill mana yang perlu ditingkatin closing bener dan waktu gue tanya Ren coba dong ceritain Ren kalau lu habis ceritain presentasi ini ya ilustrasi terus lu ngomongnya gimana gimana Ren lu jawabnya Ren dia jawabnya jadi lu pikirin dulu aja jadi gimana gitu ya lu bahasanya kurang lebih gitu loh ya gak strong sama sekali pas dia ngasih alasannya oke deh lu pikirin dulu aja nanti kalau lu mau ya pokoknya lu kontek gue kontek gue oh ya itu kan sampai orang ke 500 kalau caranya gitu ya mungkin cuman yang kesian aja iya sama lu akhirnya mau bikin oke 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 nah akhirnya kita sharing tentang closing trend mulai besok ketemu orang ya tanyanya gini menurut lu lebih cocok yang mana yang ini atau yang ini gak semua itu ada di training ada di 40 days teman-teman belum ada 40 days ya 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 jaman online ini masih trendy masih partner oh iya bener-bener nah jadi untungnya punya jurnaling ini kita tuh bisa bantuin partner kita lu mau capai apa tadi mau capai ade nah kalau gak ada jurnal ini bingung banget bantuinnya ya sama aja kalau misalkan ya dia nulis 100 namanya udah 100 nama nih daftar nama tapi P1 nya gak ada skill apa yang perlu di upgrade janji temu bener kalau P1 nya udah banyak tapi gak ada orang yang mau dibikin ilustrasi apa yang mau di upgrade sekian presentasi gampang kan ngeceknya nah kalau gak ada catetannya lu bingung mesti cek yang mana dulu ya obatnya gak akan pas terus next yang kedua nah ini ini buat para partner juga buat para leader ya poin OCS ini kita udah share juga waktu itu di luar 40 days udah tapi kalau 40 days itu senengnya ngelakuinnya bareng-bareng ya jadi ada brother keeper kita bisa ngeliatin oh gue pikir poin 15 itu bagus setelah gue liat eh dok poinnya 37 ya 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 pantesan ya hasilnya jauh banget daripada gue gitu ya nah poin OCS ini teman-teman boleh tanya sama leader yang teman-teman biar apa biar ketika lu merasa lu produktif tapi kalau gak ada catetan ini jangan-jangan lu cuman sibuk gak jelas doang tapi begitu produktif ada catetan OCSnya berapa leader juga gampang ngeliatin dia tuh konsisten gak ya jangan-jangan ada hari Senin 10 poin selasa, rabu, kamis, jumat no 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 misalnya gitu ya itu sama aja teman-teman siapa yang sikat giginya sehari dua kali atau tiga kali dua kali dua kali ada gak yang gini gue seminggu gak usah sikat gigi hari ke delapan dua kali tujuh sikat giginya gak ada kan gak ada kan nah itu sama ketika poin OCS lu hari Seninnya 10 selasa, rabu, kamisnya no 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 gitu nah jadi teman-teman poin OCS ini membantu kita setiap hari tuh apa ya kita udah lakuin hal-hal yang produktif belum ya atau jangan-jangan kita cuman sibuk gak jelas doang menjauhkan kita sama goalsnya kita next poin OCS partner oh yang tadi poin OCS leader yang ini poin OCS partner karena yang dihitung poin aja yang berbeda ya job desknya ada lagi? oke itu aja dari gue kenapa gue yang ngelakuin tadi Riko udah bilang ya jadi kalau Riko itu pokoknya orang yang habis ditolakin terluka-luka aduh gue pokoknya demotivated lah kayaknya gue gak layak jadi adek oke itu gak bisa ketemu gue bisa tambah sakit hati kalau ketemu gue ini yang ketemu Riko dihibur ya dibalut lukanya kalau sama gue kalau lu udah tau apa yang lu mau yuk sama gue yuk kita kerjain warang-warang gue bantuin lu nah mungkin teman-teman itu salah satu tips yang kemarin Edo tanyain apa gunanya couple trainer si kata Edo gitu ya gue bilang ya karena lu perlu tau kekuatan lu masing-masing dimana gue tau kalau gue ngalaman kalau gue nanganin orang yang luka-luka dan curhat itu semakin luka semakin seru tapi kalau sama Riko minimal lu terhibur lah gak tahan lah itu aja teman-teman ya thank you wow eh teman-teman tau bersyukurnya ya saya tau bahwa Adri kembar tiga itu baru hari ini ya kalau enggak saya udah ambil tiga-tiganya karena yang satu ini berguna banget yang satu ini berguna banget apalagi kalau tiga saya punya tiga oke dan yang terakhir poin nomor tiga ketika orang take off adalah lepasin rep saya punya waktu lima menit lagi untuk menjelaskan apa itu lepasin rep teman-teman kalau lu punya mobil lu punya motor lu udah gas tapi rem tangannya tetap dipegang tetap diangkat remnya di tangannya tetap dipencet itu motor lu gak maksimal untuk melaju ya lepasin rem ada orang-orang yang tau tujuannya kemana ada orang-orang yang kerja udah kayaknya keras banget tapi ada rem tangan di belakangnya yang membuat dia gak bergerak maksimal ketika ngomong sama orang gak tajam ketika dia udah maksain diri untuk bergerak sama orang ketemu gak ada hasil yang sesuai diharapkan ternyata ada rem tangan yang di believe-nya masih dipegang gimana cara beresin rentangan gue melihat ada dua tipe nih ya ada yang namanya distraction ada yang namanya mental block yang namanya distraction karena kita belum pernah misalkan Riko belum pernah ke pengandaran tapi Eca bulak-balik ke pengandaran misalkan nah supaya Riko tau apa yang akan dihadapi di perjalanan menuju ke pengandaran Riko akan ngobrol sama Eca dong Cak kalau di pengandaran kalau ternyata nih ada kawinan di tengah jalan di tasik gitu ya dan itu di block sama orang di tasik gak boleh lewat malang bong ada kawinan misalkan nah lewatnya kemana Cak nah saya tanya sama Eca yang sering bulak-balik ke pengandaran Eca akan kasih tau oh kok lewat garut aja nanti lewat garut lewat pang mempuk sampai juga ke pengandaran misalkan ya nah sama ketika teman-teman masih bingung aduh dalam proses perjalanan saya cuma mau bilang gak ada orang yang membangun sesuatu terus tidak memiliki distraction gak ada gak ada petinju yang masuk ring dan gak pernah kepukul seumur hidupnya lalu dia jadi pegang sambuk juara dunia gak ada semua pekerjaan ada distractionnya teman-teman ya nah kalau kita ketemu yang model begini apa yang petinju lakukan kalau dia ketemu nih sama aduh ternyata kalau saya tangannya terlalu ke bawah muka saya gampang kepukul gimana nih dia tanya dong sama petinju yang lebih sukses dong ju ju kalau dia ngomong sama petinju ya lu gimana supaya muka lu gak terlalu banyak kepukulnya iya sih kepukul mah gue ngerti tapi jangan terlalu banyak keing terus dia bilang angkat tangan lu dodo begini nih oh angkat tangan kenapa karena dia pernah nah sama tentang distraction ya yang mau gue bilang masukin di dalam benaknya kita yang gak nyaman ini cuma sementara yang penting saya udah tau gimana caranya dan saya lewatin prosesnya jadi yang gak nyaman ini cuma sementara kan lu tau kan mau jadi adek yang akan merubah kehidupan bener lu tau dong mau jadi adek yang membuat lu sekarang akan bener-bener terbebas dari hal yang gak nyaman yang hari-hari ini kita rasakan lu tau dong bahwa selanjutnya ada distraction lu bilang sama dari lu sendiri ini cuman sementara ya ini cuman momen-momen dimana saya belum punya skillnya one day ketika saya lakukan terus saya naik tingkat saya punya skillnya saya gak akan berurusan lagi sama distraction distraction yang tadi tapi saya akan ketemu dengan distraction yang berbeda dan saya akan bilang saya akan nemuin lagi orang-orang yang bisa bantu saya mencari jalan keluar mencari skill apa yang perlu saya miliki untuk saya bid untuk saya mengalahkan distraction yang kedua ini dan sambil saya berusaha mengalahkan men-stretching daya saya saya bilang sama diri saya ini cuman sementara lalu bertemulah kita dengan prinsip-prinsip leadership ya saya udah berhasil jadi AAD tapi gimana ya ngelahirin AAD itu hal yang berbeda saya bisa angkat pantat saya untuk ketemu orang tapi gimana caranya saya ngangkatin pantat partner saya nih untuk ketemu orang itu struggle yang berbeda tapi saya ketemu lagi sama orang-orang yang pernah ngelahirin AAD AAD ngelahirin AAD saya tanya lagi gimana caranya oh skillnya begini saya belajar lagi dong skill diimplementasikan itu butuh waktu dan ketika skillnya belum jadi itu disaster gak enak gak nyaman kok kayaknya berantakan terima aja dan bilang ini cuma sementara hal yang sama teman-teman ini yang Riko sama Adri alami dua tahun ini ya waktu kita sadar bahwa iya ya saya pengen jadi agency director yang melahirkan agency director yang mampu melahirkan agency director saya pengen melahirkan seorang agency director yang bukan cuma berhenti dia jadi agency director dan gak jadi apa-apa tapi saya pengen melahirkan agency director yang dia mampu melahirkan agency director menjadi leader yang dewasa saya pengen gimana ya saya belum punya skillnya kenapa mengendap-endap seperti pencuri kamu mau mencuri hatiku ya so teman-teman ketika saya belum punya skillnya apa yang terjadi berantakan saya butuh waktu untuk mengimplementasikan apa yang saya pelajari menjadi kemampuan saya butuh waktu saya pernah melahirkan AAD-AAD dan AAD-AAD saya terhilang oleh waktu aduh ternyata saya belum berhasil melahirkan pemimpin saya baru berhasil mengangkat AAD saya perlu belajar sesuatu yang baru nah ketika saya belajar sesuatu yang baru saya perlu memilih mungkin kalau saya punya skill jualan udah bagus banget dan saya sedang mengimplementasikan hal yang baru saya mungkin bisa mendapatkan dua-duanya seperti Edo dan Grant tapi saya perlu mengakui bahwa skill jualan saya juga pas-pasan lalu saya mengimplementasikan hal yang baru untuk membangun leader yang bisa melahirkan leader saya perlu legowo ketika nama saya dua tahun ini tidak ada di panggung legacy lampu sorot gak ada buat Riko ini saya pakai dua-duanya ada lagi mungkin ada lagi kalau ada tiga atau empat jadi teman-teman suaranya suaranya Rasa gua mah semua aja empat kita berharap ada yang nyala satu aja empat-empatnya gak apa-apa ini cuman sementara dan gua bilang sama Adri Adri ini cuman sementara yuk kita udah memutuskan apa yang kita mau tuju yang kita mau tuju mungkin berbeda dengan orang-orang yang hari ini pengennya jualan dan mendapatkan Star Club, Double Star Club, PCC ya mungkin berbeda walaupun kita pengen gak? pengen tapi ada sesuatu yang kita sedang prioritaskan hari-hari ini dan itu bukanlah pembenaran saya cuman mau bilang bahwa itu pengakuan ada hal-hal yang gua belum kuasai belum kuasai disini yang disini pun belum terlalu jago-jago banget akhirnya gua perlu memilih gua mau mastering disini atau gua mau mastering disini dan kita memutuskan yuk kita mau membangun pemimpin yang bisa melahirkan karena menurut saya dan Adri itu adalah DNA dari bisnis kita bisnis kita gak jadi besar kalau kita jualan sendirian gak jadi besar bisnis kita gak jadi besar kalau kita mampu melahirkan sendirian tanpa orang-orang yang kita lahirkan mampu melahirkan bisnis jaringan seperti bisnis kita Alfamart dan lain sebagainya jadi besar ketika sistem sudah berjalan saya sudah sama kemampuannya Samdian sama kemampuannya dengan saya Revin Westi sudah sama kemampuannya dengan saya lalu Randy sudah sama kemampuannya dengan Revin Westi eh Revin Westi Samdian Yanita Tara Krishna sudah sama kemampuannya dengan Revin Westi ah itu sistem sudah berjalan dan Sarah Krishna kita bantu untuk sama kemampuannya dengan Revin Westi dan melahirkan Nita Nita kita bantu untuk sama kemampuannya dengan generasi sebelumnya sehingga mampu melahirkan Niket nah itu sistem sudah berjalan dan sampai saat itu terjadi saya bilang saya mau punya skill mastering di bidang itu karena itulah core hebatnya bisnis kita itu disitu bukan di jualan asuransi bukan hebatnya bisnis kita itu ketika kita mampu berduplikasi dan bermultiplikasi so teman-teman ini cuma sementara gue gak ada di panggung tapi gue cuma mau bilang ini cuma sementara satu hari gue akan ada lagi di panggung as a great producer and as a great leader gue mau ada disitu karena ada orang yang menunjukkan bisa ada disitu dengan dua-duanya ada Glenn ada Edo di kantor kita mereka bisa ada disitu dengan dua-duanya so gue bilang kenapa gue gak bisa gue pasti bisa tinggal kasih gue waktu untuk gue mengimplementasikan kasih gue waktu untuk gue menjaga prioritas untuk gue bisa mengatur prioritas kasih gue waktu dan gue bilang sama diri gue sendiri ini cuma sementara oke teman-teman so buat teman-teman yang lagi mau take off dan merasa bahwa aduh kayaknya gue di stretching gak kuat banget ini kayaknya gue ditolak-tolak belum pernah kayak gini dalam hidup gue gue cuma mau bilang ini cuma sementara kalau lu lakukan terus ini cuma sementara sampai sini oke teman-teman clear ya bungkus ya so fasten your seatbelt teman-teman enjoy your flight fasten your seatbelt and enjoy your flight once lu udah fasten your seatbelt enjoy your flight kita boleh senang dan kita boleh bilang sama sebelah-sebelah kita kita akan ada di tempat tujuan yang kita udah rencanakan dari semula ya kita akan sampai disitu hari ini belum tapi kita akan sampai disitu dan kita tahu jadwalnya gak ada flight yang gak punya jadwal teman-teman ya dia tahu banget ketika kita berangkat 7.20 di waktu Indonesia bagian barat maka kita sampai jam 8 di waktu Indonesia bagian tengah di Bali itu udah ada jadwalnya teman-teman so kalau lu merasa enjoy your flight dan gak nyampe-nyampe dan lu merasa ini flight yang udah benar something wrong dengan apa yang kita miliki di dalam alam bawah sadar maupun alam sadarnya kita something wrong you can enjoy your flight ketika yang dua tadi lu udah checklistin apakah skill apakah your arm tangan apakah gas fall apakah rentangan itu udah lu checklistin enjoy your flight jangan coba-coba enjoy your flight sementara oh ini gak nyampe-nyampe dulu saya tujuannya bukan disini tapi kok gak nyampe-nyampe ada something wrong di dalam flightnya itu aja teman-teman yang mau gue share hari ini so thank you buat teman-teman yang udah hadir teman-teman yang dari luar kota very appreciate boleh datang di Legacy itu aja teman-teman selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke 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 teman-teman paling merendah wow terima kasih wow teman-teman kalau mau tepuk-tahan tepuk-tahan paling merendah oke silahkan silahkan jaman dulu iklan itu dibikin dalam waktu 30 detik itu cukup satu iklan setelah jaman pandemi orang pegang medsos 30 detik itu bisa 6 atau 7 iklan kenapa karena orang itu fokusnya berubah terdistract begitu cepat oke jadi Riko mampu satu jam disini teman-teman fokusnya masih fokus sama dia itu dibutuhkan kualitas yang luar biasa oke oke thank you sekali lagi buat teman-teman yang hadir semua boleh bilang kiri-kanannya saya seneng loh ada kamu hari ini loh gue seneng banget loh oke cerita penutup cerita penutup 9 menit lagi yaitu persis kemarin kita Andre dan anak gue yang paling kecil kita field trip ke jendela alam kasih makan jagung kasih makan jagung nanam jagung oke kita nanam jagung ada fotonya lucu banget ada foto jagungnya coba lihat Laisa ada yang satu lagi ada gak nah ini dia jagung ya jadi di tanah dikarik digemburin oke jagungnya kayak gimana dimasukin jagungnya oke jagungnya ditutup disiramin lagi berapa lama jagungnya akan tumbuh orangnya bilang 3 bulan ya 3 bulan jagungnya akan tumbuh menyenangkan atau enggak tapi itu hidup itu hidup kita hidup kita itu ada waktu untuk segala sesuatu kita gak bisa paksain ada sistemnya dalam kehidupan kalau anda hari ini datang dan ini adalah hari pertama kali lu datang ke legacy maka saya mau bilang lu datang di waktu yang paling tepat karena di hari ini lu boleh ketemu sama salah satu pemimpin yang paling berjasa dalam hidupnya Andre lu boleh ketemu sama leader gua Henry nah saya mau bilang siapa yang hari ini baru pertama kali lihat leader gua Henry boleh angkat tangan thank you Eca oke Moses oke Johan oke Finn Kelvin udah Masan belakang Ricky udah Haris udah jadi banyak ternyata dari kalian yang baru pertama kali ketemu Henry tapi saya mau bilang oke di ruangan ini waktu nanti Hasan closing Johan closing siapa lagi tadi ya Moses closing setiap kali lu closing maka income lu dapet 5 juta misalnya setiap bulan lu punya income 5 juta ya oke Moses Henry itu dapet 25% sampai 35% dari income nya lu oke dari seorang proses dari Johan punya income 20 juta Henry dapet 25% dari Koyohanes income nya 74 juta sebulan Henry dapet 25 sampai 35 25-35 dari mana temen-temen yang ikutin business plan nanti bisa bisa tau detailnya kayak gimana oke jadi dari setiap kali lu jualan even lu gak kenal Henry ya gak pernah ketemu dia gak pernah fisik kontek pegangan tangan itu yang gak pernah cubit gitu lucu deh lu gak pernah lakuin itu gak pernah ada kontek maaf lah ya Nita jangan maaf ya Nita ya gak apa-apa oke tapi lu Henry karena Henry pernah menabur tahun 2008 sama seorang Andre menaburnya apa 2008 2007 sama seorang Andre setiap kali lu closing lu bilang bingo yes alhamdulillah puji Tuhan Henry gak perlu pakai yes alhamdulillah puji Tuhan dia gak perlu ya kenal lu juga enggak ketemu juga enggak beberapa bahkan baru lihat mukanya Henry kayak gimana tapi hasil dia investasi pada hidup seseorang ya sampai hari ini gak perlu dia pakai alhamdulillah sekali lagi ya boleh mengutap syukur tentunya sangat bagus tapi dia gak lagi tangkul enggak tuh dia gak lagi gemburin tanah dia gak lagi nyiram adil gak sih kalau kadang-kadang teman-teman yang lagi butuh keuangan aduh Andre ini keuangan lagi gak gampang Andre aduh Andre ini sekolah lagi gak gampang aduh ini aduh liburan anak sekolah gimana ya aduh rumah kok masih ngontrak misalnya sekian lagi kalau lu menabur dengan tepat kalau lu menabur dengan benar lu masukin jagungnya di tempat yang benar lu nanam pohon yang benar oke saya mau bilang dari segi bisnis event itu udah 5 tahun 10 tahun 15 tahun itu baru Henry belum leadernya Henry belum leadernya leadernya Henry lagi hanya keturunannya Benny yang gak dapat dari leader leader leadernya Henry sisanya setiap dari kita closing ada satu orang ibu vivan tinggal di australi udah belasan tahun lu closing dia masih dapet 25% whether you like it or not kalau lu menabur lu punya bisnis yang tepat ya menabur punya bisnis yang tepat maka lu akan menuai waktu lu menabur lu akan menuai nah hari-hari ini kalau kita menabur tanggal 25 Maret pasnya belagal lihat jam seharusnya gue ingat ya ini ya tanggal berapa gitu ya oke mungkin menaburnya lu ada lagi ini ini quarter satu ya aduh gue perlu menyelesaikan nih goalsnya goalsnya entah anyer entah anyer dua tiket bener bener gak sih entah pro AAD itu hanya dashboardnya sebenarnya hanya benchmark tapi yang lebih penting adalah bagaimana lu menabur dan lu menyelesaikan pertandingan yang ada jadi kalau sekarang ini anda sebagai partner oke Andre aduh gue kurang API 25 juta nih buat yang namanya ngejar anyer oke buat para AAD untuk quarter satu dapat bonus perlu berapa direct 150 juta untuk AD 250 juta maka kalau lu bisa menyelesaikan itu lu menabur itu melakukan hal yang benar sebenarnya lu lagi menabur buat jangka waktu yang panjang yang setuju katakan yes bilang kiri kanannya terutama kalau lu lihat teman kiri kanan lu ada yang muslim dan kemungkinan dia puasa lu juga gak tau mungkin dia puasa atau enggak kemungkinan dia puasa lu bilang sama dia hebat banget lu training hari ini dipuasa keren banget keren banget menabur hal yang bagus menabur hal yang bagus oke hidup itu memberikan apa yang lu sudah tabur yang setuju katakan yes ya lu dapat menuai apa yang lu sudah tabur kalau sekarang lu lihat hasil tuayan gak ada oke tenang jawabannya adalah karena lu gak menabur kemarin kemarin karena lu gak menabur di tempat yang tepat kemarin kemarin kalau hari ini lu gak punya bisnis yang asik tenang aja is oke gak ada masalah tapi kemarin kemarin lu gak menabur di tempat yang tepat dengan cara yang tepat tapi kalau lima tahun lagi kemarin ketemu agentnya C.C.R. Lee datang ke kantor ketemuan umur 49 tahun mulai anak tiga saya nyangkap pikiran iya kalau umur 49 dia gak mulai bagaimana dengan umur 55 nya dia kalau lu datang hari ini umur lu 25 tahun umur lu 22 tahun kalau lu datang hari ini umur lu 29 tahun umur lu berapapun tahun umur lu kalau lu ikutin sistemnya 5 tahun dari sekarang lu dijamin punya income 100 juta sebulan tepuk tangan buat kita semua teman-teman so come on pertandingan di quarter 1 tinggal 6 hari lagi 6 hari lagi oke menabur di quarter 1 tinggal berapa hari teman-teman 6 hari lagi so bolehkah kita semua bagit berdiri sebelum kita selesaikan training hari ini oke so ketemu 2 orang ketemu 1 orang maksudnya ketemu 1 orang ketemu 2 orang juga boleh oke teman-teman online akan dibagi breakout room setelah ini anda boleh cerita apa yang lu dapatkan dari bapak riko dari adri di hari ini apa yang lu dapetin dari training tadi entah perucinta entah meeting leaders entah dapat dari telepon teknik gitu ya apa yang lu dapetin lu boleh cerita 2 menit 3 menit apa yang lu dapetin dan terlebih dari itu lu boleh cerita eh gue hari ini sadar sesuatu eh gue hari ini mau lakuin sesuatu ini oke cerita ke 1 orang aja waktunya 3 menit mulai dari sekarang silahkan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih